Anggota DPRD Pekanbaru, Nurul Ihsan, berharap pengelolaan pasar Cipuan oleh pihak swasta tidak membuat pedagang kecil menjerit. Pihak pengelola diingatkan untuk tidak semena-mena terhadap pedagang khususnya dalam penerapan harga sewa kios. Pengelolaan pasar Cipuan Pekanbaru hampir dipastikan diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak swasta. Anggota DPRD Pekanbaru, Nurul Ihsan, mengatakan saat ini Pemko sedang menunggu surat penyerahan pengelolaan aset oleh Pemprovriel. Selanjutnya Pemko sudah bisa melakukan lelang terbuka kepada para investor untuk membangun dan mengelola pasar Cipuan secara profesional. Politisi Grendra ini berharap dengan pengelolaan pasar Cipuan oleh pihak swasta, nantinya para pedagang dapat berdagang dengan aman dan nyaman. Namun Nurul mengingatkan agar pihak pengelola tidak semena-mena terhadap pedagang khususnya dalam penerapan harga sewa kios. Jadi kalaupun ada kerjasamanya dengan pihak ketiga, itu kita harapkan sistem kontrak kerjanya harus profesional. Kemudian keberpihakan para pihak ketiga nanti itu tidak serta-mena dia bisa memberlakukan harga sewa kepada para pedagang-pedagang, terutama pedagang-pedagang kecil di situ itu kita berharap kalau seandainya dikelola oleh pihak ketiga nanti mereka harus mempertimbangkan juga dengan putaran ekonomi yang ada di situ khususnya untuk para pedagang kecil. Harapan ini disampaikan Nurul mengingat kejadian pasar-pasar yang dikelola oleh pihak swasta selama ini seringkali membuat para pedagang menjerit dan mengeluh akibat merasa dibebani dengan sewa kios yang mahal.